Laut yang begitu luas menyimpan begitu banyak kekayaan ekosistem dan pertunjukan menarik. Memberikan rumah bagi bermacam jenis hewan, namun juga menjadi salah satu ekosistem kehidupan yang paling keras dalam kaitannya dengan rantai makanan. Pada kali ini, flora dan fauna akan mengajak sahabat semua untuk melihat pertunjukan yang menakjubkan dalam formasi ikan sarden melawan para predator. Kadang-kadang dalam setahun perubahan musim membuat arus nutrisi berpindah dan berkumpul terutama di sekitar gunung bawalauk. Yang menjadikan tempat ini kaya akan nutrisi plankton, salah satu rantai makanan terbawa. Sehingga pada musim ini hampir semua jenis ikan akan datang ke sini, dengan jumlah yang sangat mencengangkan, baik ikan teri atau sarden serta ikan-ikan pemburu lainnya. Ikan cakalang relatif memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ikan tuna. Mereka mencari ikan yang lebih kecil yang memakan plankton, yang tertarik dengan warna biru. Begitu juga ikan jack ini, di mana mangsanya berada di dekatnya. Kumpulan ikan yang menyerupai awan ini terdiri dari ikan teri dan juga ikan sarden. Mereka mencari plankton di siang hari, di mana beberapa pemburu juga sedang mencari mangsanya di sana. Formasi putaran ini adalah formasi pertahanan, di mana mereka sudah dapat merasakan getaran predator yang mendekat. Mereka berenang dengan kecepatan tinggi dan membentuk bola. Mereka mempertahankan formasi ini sembari menunggu apapun yang akan datang mendekati. Gerakan kelompok ikan cakalang yang mendekati ini sudah terdeteksi, dan kelompok ikan sarden ini tampak kuat dan menakutkan dengan formasi pertahanan mereka. Dan tiba-tiba ikan cakalang memulai serangan pertamanya. Gerakan air dan bau darah perburuan akan mengundang predator lain untuk bergabung. Dari udara, burung laut dan burung karmoran melihat pergerakan putaran ikan sarden. Dengan segera, ikut bergabung dengan cara menjatuhkan diri, dan ikut menyelam untuk menangkap ikan sarden dan bergabung dalam pesta. Sementara ikan yang lebih besar seperti ikan marlin dan hiyu ikut bergabung dalam perburuan ini. Namun yang dapat membubarkan dan menyelesaikan pesta ini dengan cepat, adalah ketika ikan paus ikut bergabung dan membuka mulutnya. Kecepatan serangan ini begitu kuat dan besar, sehingga kelompok ikan sarden secara bertahap menjadi kelompok kecil dan terpecahkan. Dan pada akhirnya, ikan yang menyerupai awan mendung ini habis tak persisal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!